Episode 133 Tak Sengaja Selena masih berada di bawah selimut saat Leo mulai menelpon seseorang. Ini aku, siapkan daftar nama-nama dokter berprestasi di rumah sakit ini, dan kirim segera padaku. Aku akan menyeleksi mereka satu persatu untuk pembentukan komite baru rumah sakit ini dalam waktu dekat. Leo menutup teleponnya dan menatap istrinya yang masih bersembunyi di balik selimut. Aku pergi dulu sayang, kamu mau ikut apa enggak? Enggak, aku enggak mau dekat-dekat dengan kamu lagi. Jawab Selena yang ngambek karena Leo benar-benar membuatnya kelelahan. Kamu yakin? Mau di sini sendirian? Mungkin aku agak lama keluarnya? Apa kamu tidak bosan jika tidak ada aku? Kamu membuatku kelelahan, aku ingin tidur sampai kamu kembali. Jawab Selena masih belum mau membuka selimutnya. Padahal, aku ingin mengajakmu ke pantai. Leo mengumpul Selena agar mau ikut dengannya. Enggak, pergilah. Lain kali saja kita ke pantai. Hari ini aku ingin menghabiskan sisa hariku dengan tidur. Karena aku yakin nanti malam kamu pasti menyerangku lagi jadi aku butuh mengisi energi. Leo tersenyum simpul mendengar alasan istrinya yang memang masuk akal. Baiklah, istirahatlah. Jika kamu butuh apa-apa hubungi aku, oke? Leo mengucup ubun-ubun Selena lalu berjalan ke arah pintu keluar. Namun langkah Leo terhenti karena ponselnya berdering. Ya, Xiaonai, bagaimana? Tidak terdaftar. Meninggal. Jadi, Ramdhani sudah lama meninggal dan orang itu memalsukan identitasnya? Ohom, aku sudah menduganya. Dia bukanlah orang biasa. Dia ketua sindikat perdagangan manusia. Orang itu pasti bukanlah orang yang mudah kita temukan. Terus gali informasi tentang dia dan cari tahu di mana keberadaannya saat ini. Beritahu aku jika ada perkembangan baru. Leo menutup teleponnya dan menghilang dari balik pintu kamarnya. Sena kembali membuka selimutnya setelah memastikan Leo benar-benar keluar dari kamar. Sial. Leo sungguh membuatku kewalahan. Aku harus mencari cara supaya dia tidak menyerangku lagi malam ini. Tapi bagaimana? Dan kenapa aku belum juga datang bulan ya? Harusnya ini sudah waktunya aku kedatangan tamu tadi undang. Apa mungkin siklusku berubah lagi? Ah, sudahlah. Sena menghala nafas panjang ia berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ternyata tanpa Leo di sisinya, Sena diserang rasa bosan yang amat sangat. Saat ini suaminya itu pasti sedang sibuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan rumah sakit ini akibat kejadian yang tak terduga dan hampir saja merenggutnya waroi sahabatnya. Karena itulah sampai sore, Leo belum juga kembali. Sena tidak ingin mengganggu konsentrasi Leo, walaupun sebenarnya ia ingin sekali menyusul ke tempat di mana suaminya itu berada. Akhirnya Sena memutuskan untuk keluar jalan-jalan di sekitar area rumah sakit untuk mengusir rasa bosannya. Tentu saja dengan dikawal ketat oleh pengawal Leo yang sedari tadi menjaganya di depan pintu. Anda mau kemana nyonya? Tanya pengawal Leo. Aku mau menghirup udara segar di luar, tolong jangan beritahu Leo. Dia pasti sedang sibuk dan juga jangan mengikutiku terlalu dekat. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian banyak orang. Intinya jangan sampai ada yang tahu kalau kau sedang mengawalku. Terang Sena. Baik nyonya. Pengawal itu menundukan kepalanya dan mengikuti Sena sesuai dengan perintahnya. Rumah sakit milik ayah mertua Sena memang sangat luas dan megah. Tidak akan ada yang menyangka kalau rumah sakit sebesar ini bakal dijadikan saran tempat persembunyian para penjahat kriminalitas kelas kakap. Dari kejauhan, Sena melihat ada banyak mobil polisi dan yang paling menjadi pusat perhatian Sena adalah mobil truk hitam besar bertuliskan SWAT terparkir rapi dan berjajar dengan mobil polisi lainnya. Wah, benar yang dikatakan Leo? SWAT benar-benar datang kemari? Kalau begitu para sendiket itu? Ah bukan. Mereka adalah dokter yang menyamar. Para penjahat itu benar-benar luar biasa rapi dalam menyusun rencana dan melancarkan aksi mereka. Sena memerhatikan banyak polisi yang membawa segerombolan kriminal yang menyamar sebagai dokter dan petinggi di rumah sakit ini untuk digelandang masuk ke dalam mobil SWAT yang sudah disiapkan. Mereka semua ternyata buronan agen Amerika yang sudah dicari-cari selama ini. Sayangnya, pemimpin mereka berhasil kabur sehingga kasus ini masih berlanjut sampai pemimpin itu berhasil ditemukan. Tiba-tiba saja seorang laki-laki parubaya menaprak Sena hingga garis itu terjatuh di lantai. Ah maaf Donna, saya tidak sengaja. Laki-laki parubaya itu membantu Sena berdiri. Anda tidak apa-apa? Tanya laki-laki itu. Ya tidak apa-apa, Pak. Jawab Sena sambil merapikan dan membersihkan bajunya yang kotor karena terkena lumpur di bawahnya. Kalau begitu saya permisi. Laki-laki itu pamit dengan terburu-buru sambil menutup topinya. Sena yang hanya sekilas melihat wajah laki-laki parubaya itu langsung bingung kenapa orang itu harus berlari tergesa-gesa seolah ada yang mengejarnya. Tanpa Sena tahu bahwa laki-laki itulah yang saat ini sedang dicari-cari Leo, suaminya. Laki-laki yang baru saja menaprak Sena adalah Ramdhani Tentu saja nama itu bukanlah nama aslinya. Nyonya, apa anda baik-baik saja? Tanya pengawal Leo yang sejak tadi mengawasi istri atasannya dari kejauhan. Om, aku baik-baik saja. Jangan laporkan insiden ini pada Leo. Kalau sampai dia tahu, aku pasti tidak akan diperbolehkan keluar lagi tanpanya. Pengawal itu hanya menunduk kepalanya karena sudah terlambat insiden kecil tadi sudah ia laporkan pada Leo dan saat ini Leo sedang menuju kemari. Episode 134 Dokter Sintal Sena, siapa seseorang dari balik punggung Sena? Dari situ berbalik arah menatap sumber suara orang yang memanggilnya. Kamu Sena kan? Tanya seseorang yang ternyata adalah dokter di rumah sakit ini. Iya, maaf, anda siapa ya? Sena balik bertanya karena ia merasa tidak kenal dengan orang yang kini berdiri di depannya. Masa kamu lupa sama aku? Aku Sintal, senior kamu waktu di SMA dulu. Alexander Sintal Dokter yang bernama Sintal itu tersenyum pada Sena. Ah iya, kak Sintal ya? Wah, kakak sekarang jadi dokter? Sena pun ikut senang karena bisa kembali bertemu dengan seniornya saat SMA dulu. Iya, kan aku dulu sudah pernah bilang sama kamu. Kalau aku ingin jadi dokter, lihat sekarang aku bisa meraih cita-citaku. Sintal merentangkan tangannya dan memamerkan betapa kerennya dia saat memakai seragam putih kebanggaan seorang dokter. Iya, kak Sintal sekarang keren banget kalau pakai seragam itu cocok banget. Sena-senang melihat seniornya yang dulu sempat menyukainya, kini sudah menjadi seorang dokter. Bagaimana kabar kamu? Kenapa kamu bisa ada di rumah sakit ini? Sintal mulai mengubah topik pembicaraan. Aku baik, kak. Temanku Laura sedang dirawat di rumah sakit ini, jadi aku datang ke sini untuk menjemuknya. Bagaimana dengan kakak sendiri? Aku juga baik, bahkan jauh lebih baik setelah kamu nolak aku dulu. Sintal mulai mengingatkan masa lalu mereka. Dek, Sena langsung mati kutu saat Sintal mulai mengungkit kisah mereka dulu. Aku tidak menyangka kakak masih mengingatnya. Aku kira kakak sudah melupakan semuanya. Karena kini kakak sudah sukses jadi seorang dokter. Senyum, Sena. Mencoba tersenyum berharap Leo tidak tahu soal masa lalu antara dirinya dan dokter Sintal ini. Mana mungkin aku lupa. Tapi aku sudah tidak terlalu berharap padamu karena sebentar lagi, aku akan menikah dengan Pani. Oh iya, selamat kalau begitu, kak. Sena mengulurkan tangannya sebagai tanda ucapan selamat pada kakak kelasnya yang sebentar lagi akan menikah. Tentu saja Sintal membalas uluran tangan mantan orang yang disukainya dulu, tapi tidak langsung ia lepaskan. Sebab Sintal masih berharap Sena kecewa dan merasa menyesal karena dulu telah menolaknya. Namun, apa yang diharapkan Sintal ternyata tidak terjadi. Wajah Sena terlihat bahagia begitu menenggar dirinya akan menikah. Tidak ada raut penyesalan sama sekali. Nyonya, pengawal Leo mencoba mendekati Sena untuk memberitahu sesuatu, tapi belum sempat pengawal itu bicara, Sena langsung memotong kata-katanya. Jangan genggu kami, pergi dari sini. Aku tidak mau kakak kelas ku tahu siapa aku yang sekarang, pergilah. Oh iya, satu lagi. Jangan beritahu Leo kalau aku ada di sini. Bisik Sena masih dengan menatap Sintal, yang heran melihat Sena berbisik-bisik dengan pria berjas hitam ala seorang bodyguard. Itulah masalahnya nyonya. Tuan muda sudah ada di belakangmu? Jawab pengawal Leo itu dan langsung sukses membuat Sena terkejut setengah mati dan buru-buru melepaskan tangan seniornya. Ia menatap mata Leo yang sudah berdiri kaku di belakangnya, sambil menatap mata Sena lekat-lekat seolah ada api menyala di manik mata Leo. Gawat, apa Leo salah paham padaku? Bagaimana ini? Apa dia marah? Tetapannya benar-benar menakutkan. Batin Sena khawatir kalau Leo bakal salah paham padanya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Leo langsung menarik tangan Sena dengan kasar dan membawanya pergi dari taman ini. Leo, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu lihat, aku cuma. Sena berusaha menjelaskan agar Leo tidak salah paham dengan situasi antara dia dan dokter Sintal. Diam dan ikut saja. Bentak Leo sehingga membuat Sena terkejut. Chou itu tetap mencekal dengan Sena agar mau mengikuti langkahnya. Sena pun tidak bisa berontak karena saat ini Leo sedang dimakan api cemburu buta. Permisi? Bisa lepaskan tangan wanita itu? Kau terlalu kasar padanya. Mentang-mentang dia cewek, kamu bersikap senaknya saja sama dia. Sebagai cowok, kamu gak pantas bersikap kayak gitu? Teriak Sintal berusaha membela Sena, meski ia tidak tahu ada hubungan apa antara Sena dengan laki-laki yang menarik kasar tangannya. Leo langsung menghentikan langkahnya dan berbalik badan menghadap Sintal. Ia hendak memberikan hadiah bogom mentah pada Sintal, tapi Sena berusaha mencegahnya dengan berdiri tegak di hadapan Leo. Minggir, geram Leo sambil menahan Anara. Gak, tantang Sena. Kenapa kamu belahin dia? Ada hubungan apa kamu sama dia? Teriak Leo menggelegar sehingga kini mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Gak, aku cuma gak ingin ada keributan lagi di sini. Sena pun berani menatap Leo karena dia merasa tidak bersalah. Ayo pergi dari sini, kita selesaikan. Di kamar, Leo kembali menerap paksa tangan Sena sampai Sena merasa kesakitan. Berhenti? Sena tidak mau. Kenapa kamu masih saja memaksanya? Lepaskan dia. Teriak Sintal yang juga kesal melihat sikap kasar Leo pada Sena. Siapa kau? Apa hakmu menyuruhku melepaskan tangan istriku? Bentak Leo yang jadi geram karena pria asing yang membuatnya cemburu ikut campur urusannya. Apa? Istri? Sena adalah istrimu? Tanya Sintal yang langsung sok mengetahui bahwa Sena ternyata sudah menikah. Sintal tidak menyangka ia bakal dikejutkan dengan berita tentang Sena ini. Apa benar begitu Sena? Kau sudah menikah? Tanya Sintal untuk memastikannya sekali lagi. Itu benar kak, dia adalah suamiku. Tapi aku juga turut bahagia karena Kak Sintal sebentar lagi juga akan menikah. Semoga pernikahan kalian nanti langgang dan bahagia. Senang bisa bertemu dengan kakak lagi. Sampai jumpa. Sena melirik Leo yang menatapnya dengan ekspresi terkejut dengan mulut menganga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.